Halo assalamualaikum ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum Hai temen-temen semua aku mau share lagi nih kegiatan aku hari ini Nah ini tuh aku tadi habis beli donat ya Aku beli di Shopee Food dan ini langganan aku banget ya donat ini Karena aku sering beli donat ini untuk Sanum ya karena Sanum tuh suka banget Nah ini aku beli dua kotak jadi satu kotaknya itu nanti buat temen aku ya Mau aku kirimin lewat Gojek gitu Sekalian ini aku mau kasih kue-kue Sebenernya nih video kemarin ya temen-temen pas lebaran kemarin Jadi aku tuh ngirimin paketan kue kayak gini Hampers ya biasanya kalau dibilang tuh Sama donat yang tadi ya aku beli dua Jadi satunya tuh untuk aku kirimin ke temen aku Dan ini satu kardus isinya ada enam toples Dan berhubung ini kardusnya itu gak di lem gitu ya temen-temen Gak dilakban cuma dimasukin gitu doang Jadi aku takut nanti dia tumpah pas aku kirim lewat Gojek Makanya ini mau aku lakban lagi gitu ya temen-temen Biar kenceng gitu Sekalian ini juga si plastiknya mau aku tuker Karena plastik yang ini kegedean Karena tadi kan belinya dua kotak ya Ini aku tuker plastiknya Pokoknya biar nanti di jalan itu gak hancur gitu ya temen-temen Takutnya miring-miring ya Namanya juga ngirimnya pake motor gitu Takutnya nanti malah hancur kuenya Nah ini mau aku packingin dulu Dan nanti aku bakal kirim lewat Gojek Oke temen-temen Nah ini aku itu udah pesen Gojeknya ya Ini udah dateng dan aku udah keluar Bahwa si plastik ini Tapi kemarin tuh emang Ini tukang Gojeknya agak komplain gitu Karena harusnya untuk kirim barang gitu ya Bukannya aku pesennya tuh untuk Apa sih orang yang kayak jemput biasa gitu Dari mana kemana gitu Bukan yang delivery Harusnya ini kan yang delivery ya Namanya nganter barang Karena aku males ribet gitu Yaudah lah yang biasa aja Yang jemput orang biasa gitu loh Ngerti gak sih kan Yaudah gak apa-apa kata si abangnya Cuman dikasih note aja sih gitu Dan ini juga langsung Apa namanya dibawa ya sama si abangnya Oke temen-temen udah selesai Aku nganterin paketnya Terus lanjutnya aku mau masuk lagi ke dalam rumah Nah ini aku udah ada di dapur Jadi aku itu pengen aktivitas lagi nih di dapur Ini juga ada sisa donatnya Sanum gak habis Jadi mau aku masukin aja ke dalam kulkas Daripada nanti semutan gitu kan Biasanya sanum itu Kalo beli sekotak gini ya gak langsung habis Tapi dalam sehari atau sehari semalam gitu Bisa habis sama dia semua ya Karena dia emang doyan banget Cuma dimakan siang Nanti sore makan lagi Malam makan lagi gitu Makannya dikit-dikit gitu Dan sanum tuh emang suka banget sama donat itu Itu namanya baby donat ya Kalo di Shopee Food Terus ini pas buka kulkas Ngeliat madu Jadi dia udah minta madu Yaudah nih aku langsung sendokin madu Ke sanum Nah temen-temen ini tuh aku habis ngerapihin di bagian kolong dapur Makanya ini gorden kolongnya aku copot dulu ya Biar gak ribet gitu Ini sementara aku susunnya kayak gitu Dan sekarang udah aku tutup lagi ya gordennya Nah sekarang aku mau ngerapihin Ini tuh kiriman dari mertua aku ya temen-temen Apa sih ini namanya cendol ya Ini ada cendol ada berapa bungkus gitu ya Lumayan banyak Dikirimin gitu untuk bikin es Sama ini ada cincau Nah ini dia cincaunya lumayan banyak juga Ini mau aku potong-potong jadi kecil-kecil gitu ya temen-temen Jadi kalo mau dibikin itu gampang gitu ya Gak perlu potong-potong lagi Nah ini sambil aku cuci gitu ya Dan ini tuh nyimpannya gimana sih ya Kurang tau Kalo kemarin itu pas aku habis potong kecil-kecil Ini aku siram air gitu sih Air mateng Biar mungkin dia agak basah Karena kayaknya kalo dijual itu ada airnya kan ya Makanya pas disimpen di kulkas Selesai dipotong kecil-kecil gini Aku siram air gitu ya Air minum gitu Kalo untuk cincau ini biasanya cuma aku kasihin susu aja ya temen-temen Gak dibikin pake gula merah gitu Ya kalo mau dibikin kolek kali ya enak juga Atau dikasih gula merah gitu Cuma kalo aku biasanya bikinnya cuma pake susu biasa Susu kental manis yang rasa putih ya Yang rasa vanilla itu Karena ya aku juga niru dari mertua aku ya temen-temen Biasanya ibu mertua aku tuh suka bikin es Pake cendol Pake cincau Tapi cuma dikasih susu doang gitu Jadi yaudah aku bikinnya juga kayak gitu aja ya Karena simple juga Gak perlu pake yang macem-macem gitu Nah ini juga ada cendolnya Kalo cendolnya aku biarin aja kayak gitu Dan bakal aku simpen Biasa aja di plastik kayak gitu Langsung di kulkas Langsung di kulkas Dan lanjut lagi Ini aku mau ngambil tisu Jadi kemarin tisunya aku taro bawah sini Aku mau refill ya Kemarin tuh tisu yang ini itu udah habis gitu Dan tempatnya aku cuci aja ya Biar gak ada debu-debunya Terus lanjut aku mau isi ulang ya temen-temen tisunya Kebetulan ini emang tisunya Apa lebih gede sih daripada tempatnya Jadi aku muat-muatin aja Karena tempatnya ini kayaknya muatnya untuk tisu Yang ada ya ukuran lebih kecil Kayak nice Nice yang biasa aku beli di Shopee itu Ukurannya emang agak kecil Dan harganya emang murah ya Sekitar 5.300an gitu Nah sekarang aku juga mau nge-refill-refill sedikit nih Yang udah pada kosong Dan ini aku udah ngambil tepung roti Terus nanti juga aku mau nge-refill Apa namanya tuh Susunya sanum Terus ada jajanan sedikit mau aku masukin ke dalam toples Ini sebenernya tepung rotinya tuh masih ada ya temen-temen sedikit Tapi ini aku tumpuk aja Karena emang kemarin itu aku belinya Barengan gitu ya si tepung roti ini Jadi pastinya dia dalam satu karung itu Sama gitu ya isinya Makanya gak aku Yang lamanya gak aku keluarin gitu Langsung aja aku tumpuk jadi satu Terus apa lagi ya temen-temen yang bakal aku reveal Nah ini Aku juga dibawain kacang Waktu aku dari Lampung Belum aku masukin Sekarang jadinya aku mau masukin ya Ini ada kacang mede Sama kacang tanah Jadi kemarin itu Ibu aku ada banyak di rumah Terus katanya mau dibawain gak Kataku yaudah Bawain sedikit aja Gak usah banyak-banyak Takutnya gak kegoreng sama aku Dan bener aja ya Sampai sekarang itu Emang belum digoreng-goreng Aduh kadang-kadang banget gitu Aku goreng ya Kalau goreng juga cuma Goreng sedikit gitu ya Untuk sekali makan Lanjut lagi Nah ini tuh ada jajanan-jajanannya Sanum Yang kemarin udah dibeliin Tapi dibukanya sedikit-sedikit gitu ya temen-temen Terus sisa-sisanya tuh masih ada tuh ya Kayak astor tuh masih ada dua biji Yaudah nih ma aku Gabung aja jadi satu ya Sama ini ada agar Nah ini tuh agar yang kemarin Udah aku upload ya videonya Jadi sebelumnya emang video ini dulu ya Daripada video yang kemarin aku upload Tapi baru aku upload sekarang yang ini Karena emang baru aku edit ya temen-temen Ini ada apa sih agar-ageran gitu Yang seember gitu Nah kemarin tuh udah habis ya Toplessnya Terus udah aku isi ulang lagi Untuk agarnya Oke kita masih di refill-refill Nah ini aku tuh habis cuci Topless ya temen-temen Topless susu aku Dan susunya Sanum Ini habis aku cuci Jadi nanti mau aku isi susu Cuman di video kali ini Aku tuh belum beli susu aku Jadi yang aku refill susunya Sanum dulu ya Nah ini aku mau ambil Karena emang kemarin itu belum aku refill Jadi pas bikin susu aku taruh aja di kulkas ya Kemasannya Jadi sekarang mau aku pindahin ke topless ini Untuk satu plastik ini cukup sih ya temen-temen Untuk si topless ini Aku kurang tau ya Ini toplessnya ukuran berapa mili gitu Tapi untuk si susu aku ya Eh susu Sanum yang seplastik ini Muat disini gitu Untuk sekali masuk Aduh mohon maaf banget ya Kalau ada bunyi ketok-ketok gitu Jadi ini lagi di kosan ya temen-temen Aku isi suaranya Terus ada tukang-tukang gitu Kayaknya lagi ngebangun Untuk kosan di belakang tempat aku ini ya Ada tanah lapang gitu Kayaknya mau dibikin kosan lagi Makanya ada suara ketok-ketok Terus tadi topless aku Masih aku biarin kosong ya temen-temen Tapi botolnya udah aku cuci semua Oke temen-temen Lanjut lagi kita ke teras Aku mau bersih-bersih teras dulunya Bersih-bersih sedikit aja Biasanya kalau mau aku sapu dan aku pel Ini sih rumput sintetisnya Aku angkat dulu Terus aku jemur Sekalian aku sapu lidiin gitu ya Biar sih Yang nyangkut-nyangkutnya bisa pada copot Biasanya suka ada benang Terus suka ada rambut gitu Yang nyangkut-nyangkut di rumput sintetis Jadi biasanya aku jemur Dan ini Sanum lagi ngeliatin kucing Jadi ini kucing yang setiap hari ada di rumah Pokoknya dia kucing ini Seneng banget ya Ada di rumah aku Sampai dia tuh udah melahirkan Tiga kali ya di rumah aku Waktu itu di teras Terus Anaknya itu dibawa ke dapur Anaknya dibawa ke kamar Pokoknya inget banget lah ya Kucing itu tuh gak pergi-pergi ya Dari rumah aku Dan ini nih abis melahirkan lagi ya Ada tiga anaknya Nah kemarin itu Anaknya ngumpet Di bawah kolong dapur aku Dan aku itu panik banget ya Karena kan dijagain sama ibunya Jadi ibunya itu Kalau kita deketin Pastinya marah gitu ya temen-temen Jadi aku juga Rada-rada takut gitu Menukernya Eh nukernya Mengusirnya Takut di Apa cakar Apa digigit Nah ini lanjut ya temen-temen Si apa namanya Rumput sintetis ini Udah selesai Aku sapu lidiin Udah bersih lagi Jadinya ini mau aku Taruh lagi ke tempatnya Kalau si Sanum Masih sibuk ngeliatin kucingnya ya Emang Sanum ini suka banget Ngeliat kucing Tapi kalau di deketin Dia takut ya sama kucingnya Dia tuh pernah trauma gitu Karena ada kucing lagi Kabur di dapur Dan nabrak dia Jadi dia tuh sampai sekarang Kayak trauma gitu Kalau di deketin Terus Ini lanjut lagi Si Karpet Apa namanya nih Karpet sintetisnya ini Rumput sintetis Mau aku masukin lagi ya Yang bagian kecil-kecilnya Kemarin itu Untuk potongan yang kecil Itu aku gunting sendiri Pake gunting biasa Dan keras banget ya temen-temen Makanya hasilnya Gak rata gitu Karena emang aku Guntingnya kira-kira Karena ini tuh Susah banget diguntingnya Tangan aku aja Sampai luka Kemarin itu Terus lanjut juga Ini aku udah Ngebersihin Korsi aku Nah ini tuh Kalau didiemin di teras Kelamaan Suka ada debu yang nempel Gitu ya Jadi harus sering Dielap-elap juga Sama di mejanya ini Di bagian mejanya ini Juga yang sering banget Kotor gitu ya temen-temen Tapi aku gak rajin-rajin banget sih ya Untuk ngelap-ngelap Ini korsi Ini lagi Pengen aja gitu Atau kalau misalkan Udah kena coretan sanum Biasanya sanum juga Suka iseng gitu ya temen-temen Suka nyoret di Meja Terus nyoret di Korsi gitu Tapi gak banyak-banyak sih Emang dia Kadang-kadang aja Karena udah sering Aku bilangin ya Gak boleh coret-coret Kalau coret-coret itu Harusnya di buku Kalau gak di kertas Dan alhamdulillah Anaknya udah ngerti Gitu ya temen-temen Lanjut aku Melap-lap meja dulu Biar semuanya bersih Terus nanti aku Taruh lagi Bunganya di meja Gitu ya temen-temen Oke deh temen-temen Selesai sudah Semua pekerjaan aku hari ini Dan aku akhiri ya Video aku sampai disini Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menonton Jangan lupa Tonton video selanjutnya ya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax